Oke, teman-teman semua, ya sekarang saya lagi mau coba motor di konversi, ya, pertama ini udah penuh, kemudian saya kontakkan on, ya, ini berarti terang, kemudian saya kontakkan ini, berarti sedang nyala, kemudian di pintur yang ini ada sobat tombol sini untuk mundur, ya, mundur, kemudian digas, maka dia akan mundur seperti ini, dilepas, dia akan maju, kira-kira begitu, mari kita mulai, ya, saya coba bawa, saya mau ukur satu baterai pack ini berapa dan berapa jauh dan kecepatannya berapa. Sekarang ini 8, 1, 9, 7, 7, coba kita lihat, oke, kita mulai, yuk. Nah, ini indikator di sini adalah indikator netral atau siap berjalan, ya, sekarang kita coba berjalan. Masih bit ini adalah birefi, yang dimana pulisivity-nya difungsikan untuk menjadi revully tapi dibikin fix-nya. Nah, secara ini sih nyaman, nyaman banget, jadi, kalau dinaikin motornya itu kayak motor bore up, 130 cc. Tapi sekarang saya lebih fokus bagaimana membuat dia top speed-nya kencang tapi jaraknya jauh. Tapi menurut saya sih sekarang dengan perbandingan puli, dimana puli depan kita buka tutup maksimum agar belt naik pada diametri yang besar. Kemudian puli belakang itu kita ganjel supaya dia fix-nya mati dan posisi belt itu berada di paling kecil. Nah, kita sudah buat maksimum, jadi depan maksimum dan belakang itu minimum. Dan kemudian di redaction-nya kita udah ubah tadinya 1545, sekarang menjadi 43, ya, 45 menjadi 43, 15 ini jadi 13. Ya, saya jalan segini kecepatan ini, saya buka TPS hanya paling 10% aja. Dan motornya terlalu kuat kalau menurut saya masih kurang berat. Jadi, ya menurut saya kalau dibandingkan, apa namanya, 230 sih kalah, koratnya, hanya saja ini, ini ya, speed-nya masih paruh, cuman kebandingan gear-nya udah habis. Ya, jadi, inilah keuntungannya mid-drive yang kamu kembangkan sehingga setiap penggunaan kompensi itu tergantung medarnya. Jadi, kalau misalkan medarnya hanya butuh ajakan, ya butuh torsi, ya dibuat MPEC. By the way, sekarang saya itu segini, ya, akhirnya berat badan saya 70. Ya, motor ini kagak enak dinaikin kalau kata saya, buat cewek ya, kalau buat cowok enak banget ini. Autornya strong sekali, kok, torsinya besar sekali. Dan motor ini sangat halus, ya. Jadi, boleh tak bilang, sistem CVT-nya sih berjalan. Atau, sorry, sistem CVT-nya, karena dia nggak variable. Jadi, puli depan dan puli belakang itu bergerak-gerak lain, ya. Dan, kami juga menambahkan tensioner. Tensioner artinya, tekanannya belt, kami bikin constant. Jadi, slip-nya itu minimal sekali. Enak banget, cukup banget. Untuk yang ecu, nanti yang kami keluarkan itu, ya, nanti waktu dia regeneratif atau pengecasan, lampu ini akan menyalak. Berkedip-kedip, ya. Kalau regeneratifnya aktif, seperti itu. Regeneratif itu kan sebenarnya adalah sistem di mana energi potensial ya, itu dipakai menjadi energi genetik dan energi genetik ini dijadikan pengecasan. Ini jalan lurus daerah Central City. Kita lihat. Oke, ini Central City. Oke, ya. Oh, turunan sih. Wow. Nah, ini adalah salah satu, cukup, ya. Keseliusan, ketika kami kalau mengembangkan ecu di kembali. Sorry, bukan seluruh. elektronik di item, ya. Jadi, ya, nggak sekedar jadi, gitu, ya. Dan semuanya sama sistem. Karena kami memang sistem konversinya nanti dibuat sangat, apa ya, sangat durable, gitu, ya. Kekuatannya. Karena emang yang dikonversikan sudah motor jupang. Jadi kalau motor jupang, kan sudah terbukti. Ya, lanjak. Ini udah masuk mulai ke Bojongkonek. Kalau lanjak sih, nggak masalah, ya. Justru karena lanjak itu sangat menjadi benefit daripada motor listrik, apalagi di HPR. ini sudah mudah, ya. Karena torsinya itu ada di dalam RPF 6.000-an, ya. Rp. 500, begitu. Aduh, saya lupa grafiknya. Ini Bojongkonek cukup tinggi, sih. Nah, cuman motor listrik itu kalau nanjak jangan di-beton aja. Dia RPF udah aja biarin supaya torsinya di-tercalurkan maksimum jadi nanjaknya lebih mudah. Nah, ini kan lanjaknya lumayan nih. Sebenernya nggak, nggak khawatir sih. Saya bisa memotong mobil-mobil ini malah. Nah, cuman balik lagi karena lanjak rasio saya terbatas jadi saya tidak bisa ini ya, tidak bisa terlalu loyok atau terlalu masak gitu di sini. Tapi ini saya di belakang mobil artinya saya harus menahan gas saya untuk menyeimbangkan antara kecepatan di depan. Dan ini tidak problem. Waktu saya akan buka throttle langsung naik. Jadi nyaman sih sebenarnya. Dan lihat nih kan nanjaknya enak nih. Enak sih untuk kasih. terbuka. Jadi teman-teman nanti oh iya kalau ada mau coba ya silahkan datang ke BRT jadinya kalau mau coba boleh terbuka karena memang ini masih atap finalisasi di mana kami lancis di Desember mulai melakukan training seperti training ke bank-bank yang baru konversi kemudian nanti baru produk ini akan dijual kami tidak akan menjual produk kini sampai tidak ada bank-bank yang punya kompetensi untuk melakukan perakitan atau melakukan konversi tapi sebenarnya sistem kit yang dikerjakan oleh BRT ini jauh lebih simpel dibandingkan dengan yang saya lihat di YouTube-YouTube ya mereka menggunakan kitnya yang dari China ya etuknya menggunakan portal gitu ya tapi menjadi lebih baik menggandikan produk tersebut tapi yang paling penting adalah dia harus bisa tuningnya malah sebenarnya ini tidak perlu tuningnya sebetulnya sudah self-learning jadi itu sudah self-learning artinya bisa otomatis berkalibrasi dengan BLDC-nya agar performa yang dihasilkan menjadi maksimal jadi tidak perlu tuning-meling kalibrasi dan lain-lain ya jadi begitu dicorongin etuknya dengan BLDC-nya atau dinamanya artinya ada cukup kalibrasi TPS kemudian kalibrasi di dinamo sudah tersebut ada beberapa parameter yang harus dimaksudkan yaitu misalnya kapasitas baterai berapa kemudian nanti waktu menggunakan iCupy XC10 ini beberapa parameter baterai seperti kapasitas baterai terus kanop BMS nah itu harus dimasukkan ya ini saya manjat tidak ada kesulitan saya kadang kesulitan manjat ini sekarang saya benar-benar kilometer 0 ini kata-kata saya sudah habis nanti saya habis ngecek lagi padahal ini belum habis ya saya mau ngecek apakah kalibrasinya ini sama dengan rifle enggak sebetulnya kalau saya harus mengkalibrasi jadi setiap veteran itu enggak sama oh iya ini untuk binang nya 2 KW tetapi dia nya sistem nya shaftnya sudah panjang jadi kira-kira begini shaftnya sudah sangat panjang ibarat keras itu saya potong atau saya sabun tapi ini bukan sabunan jadi kami sudah desain dinamonya itu adalah dinamo yang khusus Honda bin jadi Honda bin ini bisa dipakai untuk siapa saja semua seri bin maupun kambulator maupun injeksi stator halus ataupun stator kasar dan bisa juga dipakai untuk vario seratus jadi memang ini range nya cukup banyak untuk motor lain kami sedang mendesain tapi rasanya sih teman-teman kalau memerti ini bisa diambas pakai teman-teman saja tapi nantilah itu pastikan teman-teman dipaham ya mau diapain ini benar-benar jadi sebenarnya saya lepas tangan saya tidak bergerak jadi regeneratifnya lihat berjalan gitu ya jadi oh ya teman-teman ada yang bertanya juga Pak Tommy kalau misalkan nge-rap powernya shut down nggak jadi BRT tidak karena berbahaya jadi tidak seperti motor yang lain atau motor listrik yang lain gitu ya kalau di-ramp itu powernya hilang atau di-cut off meningkat jadi sama aja seperti motor that's it jadi rem sama persis kehadapan jadi justru kita diponser ke safety-nya seperti itu saya kayaknya sebentar lagi udah mau dekat sama rem wheel karena rem wheel itu adalah tanjakan paling tinggi dan paling ini ya paling panjang ini bisa naik atau enggak saya pasti mencobanya nah ini tidak nyampe ke red wheel kalau saya ke kiri saya ke red wheel kita coba tapi ini baterainya sih udah habis saya coba naik apa enggak kalau enggak bisa naik ya nanti saya akan ganti battery pack yang kedua tapi harusnya bisa itu di depan banyak motor ya saya mungkin enggak bisa nyalin tapi karena speed saja terbatasan tapi nanti kita akan evaluasi dan untuk melibatkan sepertinya dari mechanical gear saya naik langsung sekali di depan saya ada rendah bin juga ya saya bisa potong sih buka bin sih video ya kecepatan saya udah sedikit aja udah gak bisa lagi tapi nanti kalau udah udah nggak tahu hingga saya mau bikin kembali lagi akan terlalu bisa tapi emosinya terlalu besar ya saya seperti kembali saya sebelah kekurangan karena saya lebih kompor yang lain saya bisa terjej mereka atau saya bisa menang dari mereka cuma yang lambat aja padahal ini tanjakannya paling tinggi dan paling panjang saya coba lagi ke bagian yang sana lebih tinggi lagi ini adalah lintasen yang wajib dipakai untuk uji kembali 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 Terima kasih.